Tugasku menemanimu Mungkinkah lawannya sebenarnya adalah seorang sage jiwa tujuh cincin dan bukan seorang kaisar jiwa Bagaimana ini mungkin bisa terjadi Sage jiwa tujuh cincin berusia 20 tahun Dalam sejarah seluruh benua Daulo Ini belum pernah terjadi Meski Shao-Shao terkejut tubuhnya tidak membeku Kualinya yang telah dikirim terbang Muncul kembali di sebelahnya Tatapan Shao-Shao berubah serius dan dia merentangkan tangannya seketika Kualinya terbelah menjadi tiga Dia dilindungi di tengah oleh tiga salinan kualinya Pada saat yang sama cincin jiwa keempatnya Kini mulai bersinar Masing-masing dari tiga kuali mulai bersinar dengan cahaya hitam yang intens Tiga sinar cahaya hitam lesat ke langit Mereka bertemu di udara dan kemudian menabrak tubuh ular sanca besar Sekel kuali Shao-Shao membuat gerakan aneh dengan tangannya Tubuhnya mulai melayang ke atas dari pusat tiga kuali Dan bersinar dengan run yang menyelaukan Keterampilan jiwa keempat ribu tahunnya Mengeluarkan aura kekuatan yang tak tertandingi Adegan aneh muncul Tubuh besar Shubeng mulai menyusut dengan cepat sejatuh dari langit Tiga kuali mulai bergerak menjauh dan membentuk-bentuk segitiga sama sisi Ketika tubuh Shubeng mendarat ukurannya hanya sepertiga dari ukuran sebelumnya Itu masih dalam bentuk ular besar Tetapi tampaknya itu telah diikat dengan cahaya hitam Dan berputar dengan intens Segel kuali Ini adalah keterampilan jiwa keempat Shao-Shao Keterampilan jiwa tipe kontrol yang sangat kuat Kuali bisa memenjarakan satu orang Dengan kata lain Keterampilan jiwa keempat ini adalah langkah pembunuh Shao-Shao Saat dia berhadapan dengan lawan yang lebih kuat Dia akhirnya memutuskan untuk menggunakannya Jiwa Beladri Shubeng bukanlah piton besar Melainkan Raja Primodial Anakonda Siapapun yang terjebak Olehnya akan dikutuk Shubeng memang seorang kaisar jiwa 6 cincin Alasan mengapa dia bisa mengungkapkan wujud roh pelindungnya adalah Karena 6 cincin logam yang muncul di tubuhnya Itu adalah 6 malah jiwa kelas 5 Itu cukup untuk mengaktifkan kekuatan tersempunyi Kerijiwa Beladri Master Jiwa dan meningkatkan kekuatan jiwanya Shubeng yang awalnya adalah kaisar jiwa Bisa menggunakan cincin logam untuk mengaktifkan wujud roh pelindungnya Kultivasi Shao-Shao Tidak bisa dibandingkan dengan Shubeng dan karenanya Ia hanya terjebak oleh segel kuali selama 3 detik Namun dalam 3 detik ini Orang dapat dengan jelas melihat bahwa kekuatan Anakonda Telah sangat melemah Dengan banyak kesulitan Shubeng Dapat melarikan diri dari segel kuali yang meninggalkan efek pada tubuhnya Shao-Shao tahu bahwa kultivasinya tidak sebagus milik lawannya pada saat ini Tidak ada gunanya menahan Cincin jiwa ketiga, kedua, dan pertama di tubuhnya mulai bersinar Yang pertama diaktifkan adalah cincin jiwa ketiganya Tiga kuali secara bersamaan diangkat Lalu mereka jatuh secara bersamaan Ketika suara berdentang besar terdengar Shubeng yang baru saja mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya Membeku ketika getaran intens menghantamnya Setelah itu, ia melihat tiga kuali Hampir sebesar tiga gunung kecil datang langsung ke arahnya Dari tiga arah yang berbeda Keterampilan jiwa gempa kuali Sapuan kuali Dan yang ketiga adalah kekuatan kuali Juga dirilis Bahkan sebagai kaisar jiwa Shubeng memuntahkan seteguk darah setelah dia terkena tiga kuali Terbukti, dia agak terukap parah pada saat ini Dia melihat Shao-Shao dengan tatapannya ketika dia berkata Aku, aku mengakui kekalahan Dengan itu dia berbalik dan lari dari arena pertempuran Hah? Aku menang? Shao-Shao melompat turun dari arena dan berkata Yu Hao, aku tidak menyelesaikan tugasku Yu Hao terkegedan berkata Tidak, kamu telah melakukannya dengan sangat baik Ketika dia mengatakan itu Dia melihat ke arena sekali lagi Dan kemudian berkata dengan suara yang jelas wasit Kami memutuskan untuk melewatkan babak penyisian individu Dan berharap kami dapat maju langsung ke babak tim Bisakah Anda mengizinkannya? Melewati babak individu Ini adalah kesempatan sempurna untuk mencetak poin Apakah mereka takut? Pada Shubeng yang dapat menggunakan wujud roh pelindungnya Banyak pengamat berfikir seperti ini juga karena Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Akan dapat menyaksikan kekuatan seperti ini Dalam sekelompok master jiwa dan instru jiwa Di bawah usia 20 tahun Ini sungguh luar biasa Zeng Zan menganggung dan berkata Sekte Tang, lewatkan babak individu Di babak penyisian individu Sekte Tang menghasilkan 4 poin sementara Sekte Clear Jet mendapatkan 7 poin Kedua belah pihak diizinkan istirahat 1 menit Untuk mempersiapkan putaran tim Mereka yang ada di kerumunan Yang tidak mengerti berfikir bahwa Sekte Tang takut Namun, mereka yang lebih cerdas Menyadari bahwa Yu Hao telah membuat keputusan yang sangat baik Dengan kekuatan Shubeng Dia mungkin bisa memenangkan 1 atau 2 putaran Tetapi apakah Sekte Tang lebih lemah dari Sekte Clear Jet? Susansi belum bertarung dan dia juga adalah seorang Kaisar Juwanam Cincin Sedangkan 5 anggota tim Sekte Tang lainnya belum ambil bagian Dan semuanya masihlah segar Satu menit berlalu Segera anggota dari kedua tim pergi ke arena Mereka saling memandang dan suasana langsung berubah Kapten Sekte Clear Jetakernya muncul Ini adalah pertama kalinya dia muncul Sejak dia ambil bagian dalam turnamen Dia masih mengenakan jubah hitam yang misterius Dan menutupi wajahnya Namun, Aura setingin es dikeluarkan dari tubuhnya Ke arah Wang Dong Er Mempertimbangkan bahwa Adler Adalah saudara laki-lakinya Permusuhan ini sekarang benar-benar membarah Yu Hao mengolok-olok Wang Dong Er di sebelahnya Dan berkata Tampaknya karismamu tidak selalu berhasil Lihatlah Kapten wanita ini sepertinya Tidak terlalu menyukaimu Wang Dong Er mendengus dan berkata Itu karena aku belum menggunakan 36 trik yang aku miliki di lengan bajuku Jika tidak siapa Yang tahu apa yang mungkin terjadi lagi pula Aku tidak membunuh kakaknya Dia meminum darahku untuk mengisi ulang dirinya Dan kemudian meledak Yu Hao tergegeh Dia juga penasaran mengapa darah Wang Dong Er memiliki kekuatan seperti itu dengan kata lain Jika Adler berani Meminum darahnya dia seharusnya Bisa menghancurkannya karena dipulihkan Tapi mengapa Dia malah mati karenanya Zeng Zhan Berdiri di tengah Dan memberi isyarat pada kedua tim Mereka maju Ketika mereka saling berdekatan Sekte tang jelas bisa merasakan aura mengerikan dari kapten sekte clear jet Zeng Zhan Berkata dengan nada berat Kompetisi akan segera dimulai Kalian memiliki banyak orang di tim Dan karenanya aku tidak mampu menjaga semua orang Sekali lagi Izinkan aku mengingat Bahwa ini hanya kompetisi Kalian hanya hidup sekali Jadi tolong Hargai kehidupan kalian sendiri Serta kehidupan lawan kalian Ketika dia mengatakan itu Dia berbalik untuk melihat kapten sekte clear jet Dan berkata Sangat disesalkan Bahwa saudaramu meninggal Pada saat yang sama Aku ingin meminta maaf kepadamu Karena gagal melindunginya Namun Dia tidak terbunuh oleh wang dong er Aku berpikir kamu lebih tahu dariku Apa dia meledak Kapten sekte clear jet Tidak menanggapi Dia terus memberi wang dong er Tertatapan kematian Bisakah para peserta Dari kedua belah pihak Menyebutkan nama Mulai dari sekte clear jet Sekte clear jet Kin Yue Yue Yao Chen Chen Jun King Qin Wakil kapten dari sekte clear jet Shou Beng Wajah Shou Beng Pucat sadia menatap Shao Shao Dia masih bisa merasakan Pukulan beruntun dari Empat keterampilan jiwa Shao Shao Kapten sekte clear jet adalah Yang terakhir untuk Membuka mulutnya Dengan suara yang serak Dingin es Dan feminim Dia berkata Sekte clear jet Kain Kain Nama yang aneh Di antara dua anggota lain dari sekte clear jet Yang belum ambil bagian Chen Jun adalah seorang pemuda yang tinggi dan king king Adalah seorang gadis yang tampak sederhana Sekte Tang Sekte Tang Kuo Yu Hao Wang Dong Er Susan Xi He Chaito Jiang Nana Xiaoxiao Nana Tujuh anggota Tidak berkursi roda Yu Hao Mereka terkoordinasi dengan baik Kedua tim mulai bergerak Segera Meski sekte clear jet hanya memiliki enam orang mereka Tidak dilakukan lagi Melakukan serangan King Yue Yue Yang berdiri di depan Sekarang didukung oleh rekan satu timnya Seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan Saat dia melepaskan jiwa bela dari pedangnya Dia maju dengan cepat dan hampir seketika Seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan baju besi yang tebal Ketika King King mengangkat tangannya Sesuatu yang aneh terjadi Ada cincin di setiap cerita tangannya Sepuluh cincin menyala dengan cahaya yang cerah Setelah itu tongkat kerajaan muncul di tangannya Dua cincin kuning, dua ungu, dan satu hitam muncul dari sana Cincin jiwa pertama, kedua, dan ketiga menyala secara bersamaan Meskipun kontrolnya terhadap keterampilan jiwanya Tidak begitu rapi seperti Xiao Xiao Yang masih bisa dianggap cukup mahir Tiga garis cahaya yang terhubung Mendara di King Yue Yue Seluruh tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya hijau Dan seluruh auranya segera berubah Di sisi lain King Yue Yue Chen Jun mewujudkan perisai berat di tangannya Serangan, pertahanan, dan peningkatan Kombinasi ketiganya dari sekte kerajaan agak kuat selanjutnya Mereka membela anggota tim lainnya Saat mereka muncul Sekte tang bergerak kurang cepat Tidak ada yang melepaskan keterampilan atau kemampuan yang kuat Susansi berjalan ke depan dengan perisai penyusuanmu di depannya Saat dia melihat perisai Chen Jun Dia berkata Ayo, aku akhirnya bertemu orang yang cocok King Yue Yue memegang pedangnya tinggi-tinggi Namun formasi sekte tang pecah sebelum dia berhasil memotong pedangnya Tiga pergi ke kiri Sementara empat bergerak ke kanan Menciptakan celah dalam formasi mereka King Yue Yue menghentikan pedangnya tiba-tiba Dan meludahkan darah dengan sangat tidak nyaman Celah yang diciptakan lawannya seharusnya berada Di tempat pedangnya mendarat Tepat saat dia berhenti Wang Dong Er menggunakan kursi roda Yu Hao untuk mendorong dirinya ke udara Di udara sepasang sayap Dewi Kupu-Kupu cahaya membentang Dan cahaya Dewi Kupu-Kupu melesat ke arah sekte clear jet seperti hujan meteor yang bersinar Tidak hanya itu Tetapi serangkaian suara mendesing Juga beresonansi Cahaya terbang ke udara di bawah penutup cahaya Dewi Kupu-Kupu Dan menelan lawan mereka Asal usul kehancuran Heca itu Akhirnya menyerang Heca itu Menembakkan 16 meriam Setidaknya Satu dari meriamnya Membidik setiap murid clear jet Dan bahkan diarahkan ke kepala mereka Semua dihitung dengan tepat menggunakan deteksi spiritual Yu Hao Dan tidak ada kesalahan yang akan terjadi Sebelum meriam sisanya ditujukan pada satu orang Yang bukan pemimpin tim atau Shubeng Itu Ditujukan pada yang terlemah Tetapi tercepat Yaitu Yao Chen Cahaya Dewi Kupu-Kupu Wang Dong Er Tampaknya menelan area yang sangat luas Tetapi Hanya memiliki dua target utama Yaitu Shubeng dan Kain Cahaya Dewi Kupu-Kupu mengepung mereka berdua Hanya dengan satu alasan Untuk mempengaruhi mereka Sehingga mereka tidak dapat membantu Yao Chen Sebuah ledakan luar biasa Mengguncangkan arena Dewi Kupu-Kupu Cahaya Wang Dong Er Sangat kuat Dia adalah seorang kaisar jiwa Dari enam murid sekte clear jet Chen Jun Yang memiliki perisai adalah yang pertama bergerak Dia mengangkat perisainya ke udara Dan menutupi dirinya Qin Yue Yue Dan King King Saat ledakan yang luar biasa terdengar Mereka bertiga berhenti di jalurnya Tetapi tidak terluka oleh Cahaya Dewi Kupu-Kupu atau Meriam Heca itu Cahaya intense Yang dilepaskan oleh perisainya Memblokir semua serangan Shubeng Terus menunjukkan sisi kuatnya Saat dia bergerak Aura yang mendominasi terlepas dari tubuhnya Hambusan gas yang kuat naik ke udara Untuk menghancurkan peluru Meriam yang terbang ke arahnya Setelah itu Ia juga membantu Kain menghalangi Cahaya Dewi Kupu-Kupu Dia juga dengan cepat mengungkapkan jiwa belah dirinya Beledak langsung ke arah tim sekte tang Kain mengangkat tangan kanannya dengan lembut Dan lima paku panjang berwarna keemasan memanjang Adapun cahaya Dewi Kupu-Kupu Kain menggunakan kukunya untuk menghancurkannya juga Namun Yogen tidak seberuntung itu Meriam-meriam lawan secara akurat memperhitungkan lintasannya Perasaan mengerikan menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar Saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit Yogen ngeri Melihat bola logam Bola logam ini menghadapnya Seperti mata besar Cahaya merah yang intens bergelombang ke permukaannya Saat dia mengangkat kepalanya seberkas cahaya merah Sudah meletus lurus ke arahnya Pada saat yang sama Empat cincin emas yang familiar Muncul di sekitarnya Empat cincin cahaya keemasan juga naik Dan langsung mengunci di tempatnya Tidak ada Kesempatan untuk melarikan diri Sosok besar muncul di udara Sebuah penghalang putih menghalangi kepala Yogen Dan ledakan keras terjadi Bahkan itu beberapa kali sebelum berhenti Yogen sangat bucat Saat dia berdiri diam Tim sekte clear jet Yogen tersingkir Sosok besar itu Tidak dirukan lagi adalah Zhengzan Ketika rentetan cahaya merah jatuh Dia sudah tahu bahwa Yogen tidak berdaya Selain itu Yogen sudah menggunakan penghalang tak terkalahkannya Bahkan jika dia belum menggunakannya Dia bahkan mungkin tidak dapat memblokir serangan ini Jika dia mencoba menggunakannya Dia menghadapi ala jiwa kelas 7 yang kuat Yang disebut sebagai mata ketakutan Itu berhasil menendang Yogen keluar dari babak tim Kalau tidak dia akan hancur oleh sinar terornya Serangan ini bersama dengan 4 formasi heksagram Wang Dong Er Sudah cukup untuk mengalahkan Yao Chen Ini adalah kerja tim dari tim sekte tang Setelah menembakkan mata ketakutannya ke udara He Chaito Menyeringai Ledakan bergema Anak konda besar jatuh dari udara Dan menabrak salah satu sisi dinding Susan Simrejang maju untuk memblokir Xiao Xiao juga bertindak pada titik ini Kuali hitamnya langsung tumbuh ukurannya Hingga mencapai diameter 3 meter Itu jatuh dari langit Dan jatuh ke kepala Wujud roh pelindung anak konda Wang Dong Er baru saja menyelesaikan 4 formasi heksagram Dan kembali ke sisi Yu Hao Yang Nana tidak bergerak Dan tetap berada di sisi Susan Xi Anak bergeser Bergeser ke belakang Susan Xi juga Garis cahaya pedang biru tua muncul Seperti sambaran petir dan menabrak Wujud roh pelindung anak konda Anak konda menjerit menyedihkan Dan luka yang dalam muncul di sana Cahaya melesat ke segala arah Saat Xiubeng mengaktifkan wujud roh pelindungnya Cahaya pedang yang menghantamnya Membawa kekuatannya sepam mungkas Xiubeng ditekan Wanita salju yang imut itu Melayang ke udara ketika dia melihat Wujud roh pelindung anak konda Dia tampak sangat mencemooh Pedang permesuri Langsung dihunuskan Sekte tang tidak deraukan lagi Bahkan lebih menakutkan ketika Mereka bertarung sebagai satu tim Dengan deteksi spiritual Yu Hao Mereka dengan mudah menekan lawannya Zhengzan mengelah nafas saat dia melihat semuanya Sekte tang terlalu kuat Sepertinya tim Ryu benar Untuk menyerah di babak tim Lima lawan tujuh Mereka tidak akan bisa mengelahkan Sekte tang Mengingat seberapa kuat dan terkoordinasinya mereka Pada titik ini Sekte Glecet berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan mereka Seperti ayam tanpa kepala Kain akhirnya bertindak Ketika anggota timnya semua dalam situasi bencana dia Meledak seperti bayangan Dia sangat cepat Jauh lebih cepat daripada Yao Chen Sepuluh garis cahaya gelap keemasan melesat Ke arah Putri Salju Bukan hanya itu Tapi dia juga menyerit nyaring Semua orang di Sekte tang tersentak Dan sedikit tertahan Ketika mencoba untuk melepaskan keterampilan jiwa mereka Dia cepat Bahkan Yuho tidak menyangka Kain Menjadi begitu ganas seperti ini Demikianlah kisah untuk kali ini Sahabat pasuk Jangan sedih Jangan bimbang Apalagi galau Karena aku kan selalu menemanimu Jangan bingang